Masih tentang pengolahan limbah, namun kali ini datang dari pengolahan limbah plastik secara swadaya oleh warga kegebumen. Di sini limbah plastik dijadikan bahan utama hiasan akwarium. Limbah dibentuk miniatur tanaman dan terumbu karang yang membuat suasana akwarium makin cantik dan sedap di pandang mata. Siapa sangka miniatur akar batang bambu, pohon kelapa, terumbu karang, serta aneka hiasan bunga nan cantik ini dibuat menggunakan limbah plastik. Di tangan Sumedi, warga desa Karangsari kebumen Jawa Tengah, berbagai jenis limbah plastik ini disulap menjadi hiasan akwarium. Proses pembuatannya sepintas cukup sederhana. Limbah plastik dibakar dan sisa pembakarannya dibentuk menjadi aneka miniatur taman dan terumbu karang. Agar makin cantik, terumbu karang berukuran kecil ini juga dihias berbagai kreasi daun dan bunga. Hasilnya, akwarium menjadi makin indah dan sedap di pandang mata. Suasana akwarium seolah menjadi gambaran nyata kehidupan di dasar laut. Kemahiran Sumedi menciptakan miniatur hiasan dari bahan limbah plastik didapat berkat ketepunan dan kerja keras. Akwarium kok enggak ada isinya kok. Saya punya ide. Ide dulunya itu satu jenis. Sekarang sudah 30 jenis. Apa aja Pak? Ada bonsai, ada kelapa, ada bambu, ada jembatan, ada batu karang. Saya tumpuk-tumpuk macam-macam sampai 30 jenis. Merincis usaha sejak tahun 1996, kini usaha pembuatan hiasan akwarium telah banyak memiliki pelanggan dari berbagai daerah dan kota besar di Pulau Jawa. Tak hanya digunakan sendiri, hiasan daur ulang ini juga dijual kembali. Ya di samping itu, ini kan beberapa kreatif banyak yang itu beberapa inilah. Contoh-contoh, ini kok bagus perpaduan nanti dalam itu, dalam akwarium. Unik ya Pak ya? Unik, dan itu ya mahalnya apa enggak juga begitu mahal lah. Untuk harga, satu kreasi miniatur ponkelapa ini dijual mulai dari Rp7.000 hingga Rp15.000 per buah, tergantung ukuran dan kerumitan pembuatannya. Sedang untuk harga setiap set akwarium ukuran 40x60 cm berisi hiasan akwarium, Smedhi menjual mulai dari Rp70.000 hingga Rp1.000.000. Pemanfaatan limba plastik ini sekaligus mengurangi resiko dampak pencemaran tanah yang diakibatkan tumpukan limba plastik. Agung Nugroho, melaporkan untuk NET.